Halo teman-teman balik lagi di channel Magic Traders Apa kabarnya di weekend hari ini teman-teman semoga kalian happy selalu Di video kali ini Magic Traders akan menganalisa ya saham yang berpotensi naik untuk hari Senin 21 Juni ya 2021 Dan tentunya ini merupakan analisa pribadi bukan ajakan beli ataupun jual Jadi silakan teman-teman analisa kembali disclaimer on tentunya teman-teman ya Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini ya Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini jangan lupa untuk di subscribe Supaya tidak ketinggalan video rekomendasi dan analisa berikutnya Tentunya aktifkan juga notifikasinya Itu dia Untuk teman-teman yang ingin gabung grup telegram Silahkan kita akan diskusi sehat di sana ya Itu linknya ada di kolom deskripsi Silahkan saja Bila teman-teman mau ya Kita langsung aja ya Ke saham pertama Itu ada TIN TIN di Jumat kemarin naik 0,33% Lossing di harga Rp 1.505 Kalau secara teknikal Untuk volume memang belum besar Untuk TIN ya Cuma kalau saya lihat ya Ini dia mantul dari supportnya ya di Rp 1.480 Menurut saya dia akan potensi ya menuju Ke Rp 1.570an Bila Rp 1.500 Bila dia mampu closing di Rp 1.570 Menurut saya akan lanjut naik Ini untuk TIN Untuk resiko menurut saya Rendah ya Kita beli dekat-dekat support ini ya Untuk cut lossnya ya Dia di bawah support ya Satu atau dua tik ya Di Rp 1.480 ini Kita turunkan Satu atau dua tik Misalkan kita beli di area Rp 1.505 sampai Rp 1.500 Ini untuk TIN Menurut saya masih berpotensi Untuk volume memang belum terlalu besar Untuk saham kedua Itu ada MPPA Ya MPPA Juga naik memang 3,90% Untuk volume lumayan besar ya Kemarin juga sama Dengan TIN 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 Memang kemarin di sesi 2 Di Jumat Closingnya di Rp 1.065 Ini juga masih berpotensi Menurut saya ya Jadi teman-teman silahkan diandalkan saya kembali Nanti ya Bila cocok silahkan Masuk Bila tidak Jangan dipaksa ya Nah ini dia Dia mantul dan support Misalkan teman-teman ingin buy Bila harga saat ini sudah Terlalu tinggi Bisa tunggu lagi ya Bila dia bertahan di support Di area Rp 1.000 Atau Dia breakout di resistenya Rp 1.100 Potensi menurut saya masih akan Ke Rp 1.200 Untuk MPPA ini Untuk volume Juga lumayan besar Kita lihat volume penurunan Sebelumnya juga Masih diimbangi ya Dengan buyer ya Kita lihat volume-nya ini Dari 7 Juni Besar Kemudian kembali turun Nah ini Konsolidasi disini ya Turun disini maksudnya Menunggu SMA 20-nya Dan berhasil mantul di Support-nya di Rp 1.000 Ini untuk MPPA Untuk Tintas resikonya menurut saya juga masih kecil ya Sama dengan TINs tadi Misalkan teman-teman ingin buy ya Misalkan nunggu di support Silahkan Dia balik lagi ke Tes support di harga Rp 1.000 Dan berhasil Kuat dan mantul ya Mungkin bisa buy disitu Atau buy Di resisten ya Bila nembus Rp 1.100 Itu untuk MPPA Kita lanjut lagi Ini ada DGIK DGIK Ya Naik juga ya Di closing Jumat kemarin 4,29% Closing di harga Rp 73 Ini dia Untuk support saat ini Di area Rp 70 ya Resistenya di Rp 75 Bila sanggup Menembus Rp 75 Menurut saya potensi bisa sampai ke Rp 78 Ini untuk DGIK Untuk resiko Menurut saya ini tinggi ya Kalau untuk Lihat volume memang besar Jadi untuk potensi Break Rp 75 Menurut saya Bisa ya Menurut saya akan potensi besar Ke Rp 75 Karena kita lihat volume Dan dia juga berhasil Break di Ma Rp 20 nya Menurut saya potensi Masih yang ke Rp 75 Untuk resiko Menurut saya super tinggi ini ya Kalau teman-teman belinya Di harga Rp 73 atau Rp 72 Card loss nya Bila dia closing di Harga Di bawah Rp 70 ya Cuma kalau dia Mampu menembus Resisten Rp 75 Akan berpotensi sampai Rp 78 Dan maksimal ya Sampai Rp 80an ini ya Untuk DGIK Silahkan teman-teman ya Bila cocok Dianalisa dulu ya Jangan telan mentah-mentah Analisa kami Kita lanjut lagi ya Ke salam yang keempat Ada BKSW BKSW juga naik 1,82% Setelah hari-hari sebelumnya Tiga hari sebelumnya ya Itu ARB Closing di harga Rp 168 Untuk support saat ini Ada di Rp 160 Resisten di Rp 176 Volume kenaikan Memang belum Besar Cuma kalau kita lihat Volume Sebelum ARB Itu besar ya Jadi Ada potensi ya Dia akan Uji resisten lagi Di harga Rp 176 ini Beberapa kali uji ya Dua kali ini di uji Waktu ARB juga sempat naik ya Dan kembali Umbles kembali Kemarin Di Jukat juga sempat Hiknya di Rp 176 Cuma Belum mampu ya Semoga Senin masih Bisa ya Kalau dia bisa Break Rp 176 Potensi bisa ke Rp 180 Sampai Rp 190 Ini untuk BKSW ya Cuma kalau dia Closing di bawah Rp 160 Menurut saya Dibuang dulu aja Untuk ini BKSW Tingkat resiko Memang tinggi juga ya Kalau kita ngambil Di harga Rp 168 Kalau kita Ambil di harga Rp 168 Dan cut lossnya Bila closing di Bawah harga Rp 160 Lumayan juga Untuk cut lossnya Sekitar 4 persenan ya Itu untuk BKSW Kita lanjut lagi Ke saham Potensi berikutnya Ada SRTG Syarat oga ya Syarat oga Stagnan aja Di Jumat kemarin Closing di Rp 1650 Untuk volume juga Belum begitu besar Cuma kalau kita lihat Volume ke belakang Besar ya Dia hanya Ini area Konsolidasinya ya Dia masih Sideway di atas Disini Untuk harga Di saat ini Memang masih Uptrend ya Jauh dari MA20 nya Masih uptrend Untuk supportnya Di Rp 1600 Resisten di Rp 1700 Menurut saya Dia akan Kembali Naik kenceng lagi ya Bila berhasil Nembus resisten Di Rp 1700 Cuma kalau kita Lihat ke belakang Hampir Kita lihat Ada 6 kali percobaan ya Dia gagal ya Di Rp 1700 Ini Namun Dia turun ke bawah pun Muji Supportnya pun Tidak berhasil ditembus ya Dan berhasil mantul Jadi menurut saya Kalau ini Bisa break Rp 1700 Ini potensi Karena kita lihat Volume sebelum-sebelumnya Besar ya Ini untuk SRTG Bila ingin Entry Menurut saya Ini levelnya Medium ya Bila teman-teman Ingin entry-nya Di Area Rp 1650 Cut loss-nya Di bawah Rp 1600 Ya Rp 12 tick Di Rp 1600 Sekitar 3%-an ya Misalkan loss Cuma kalau Dia berhasil break Rp 1700 Menurut saya Layak di hold dulu ya Untuk SRTG ini Karena menurut saya Masih potensi Selanjutnya Ada Sami Sami Sama Naik ya Kalau juman kemarin ya 0,97% Closing di harga Rp 5.520 Ya Rp 5.520 Untuk Support ada di Rp 500 Resisten di Rp 550 Volume kenaikan memang Belum begitu besar Dia ini masih sideway ya Kalau kita lihat Di ring harga Rp 500 Sampai Rp 550 Ini ya Ini kita lihat Dari April ya Dari awal April Sideway Sempat naik Numbus resistance Rp 550 Kembali turun lagi sideway Untuk Bila teman-teman ingin entry Di harga sekarang Masih bisa ya Cut loss nya Di bawah Rp 500 ya 1-2 tick Di bawah Rp 500 Untuk Cut loss nya Bila dia turun disitu Mending buang dulu ya Karena ini area sideway nya Bila ini jebol Mungkin bisa ke Area Rp 450 Tapi Bila kalau Tapi kalau dia bisa Nembus resisten Rp 500 Menurut saya akan Lumayan ya Potensi nya bisa ke Area Rp 550 Sampai Rp 585 Untuk level Resikonya medium Aja ya Dia ya Level resikonya Menurut saya ini medium Untuk Same Lanjut lagi Saham berikutnya itu Ada Care Ini dia Care Berhasil naik Di closing jubat kemarin 0,56% Ke level harga Rp 362 Saat ini dia Mencoba ya Mencoba Break out Di resisten nya Di Rp 370 Rp 360 Ini support nya ya Sekarang Rp 362 Level Resikonya Rendah ya Menurut saya ya Kita misalkan Beli di harga Rp 362 Ya Card loss nya Bila di Turun Di harga Di bawah Rp 360 Cuma kalau dia mampu Break out Rp 370 Menurut saya Masih oke ini Jadi Bila teman-teman Ingin entry Bisa Di harga sekarang Card loss nya Bila di Closing di harga Di bawah Rp 360 Bisa di Rp 358 Atau Rp 356 Rp 356 Menurut saya Paling Cocok ya Atau Rp 354 Bisa Silahkan ya Disuaikan dengan Profit resiko Teman-teman ya Seperti apa Untuk volume Memang besar Kenaikannya ya Kita lihat volume Volume sebelumnya pun Masih besar Menurut saya akan tetap Akan uji resisten lagi Di Harga Rp 370 Untuk Sami Untuk care Maksud saya Untuk care Akan lanjut ya Ke Uji resisten Di Rp 370 Oke yang terakhir ya Taham ke delapan Ini ada BPKP BPKP Naik juga ya 1,92% Volume Kenaikan Lumayan ya Tapi belum begitu besar Untuk support saat ini Ada di Rp 412 Resistennya Di 432 Itu dia ya Untuk BPKP Untuk level resikonya Di Sami ini Untuk di harga sekarang Misalkan mau entry Rendah ya Jadi misalkan Kawan-kawan entry Di 424 Sampai 420 Card lossnya Bila dia Closing Di bawah 412 Closing bisa di 410 Atau 408 Cut lossnya Maksud saya Cut lossnya Bila dia Closing di bawah 412 Jadi 410 Atau 408 Untuk targetnya Menurut saya Kalau dia berhasil Break 432 Ini bisa ke 440 Sampai 450 Untuk volume Memang belum terlalu besar Di 2 Juni Dia berhasil Break MA20 Berhasil Naik kembali Tapi Turun Sampai sekarang Kemarin juga Berusaha Untuk Break MA20 Di harga 432 Ini Namun Belum berhasil Juga Untuk Senin Kemungkinan Masih Ada potensi Untuk BPKP Itu dia Teman-teman Ada 8 saham Yang menurut saya Potensi Untuk di Senin Tentunya Sekali lagi Ini disclaimer on Ini merupakan analisa Pribadi Bukan ajakan beli Ataupun jual Bila teman-teman cocok Silahkan di analisa Kembali ya Tentunya Karena keuntungan Dan kerugian itu Merupakan tanggung jawab Kalian masing-masing Itu dia Terima kasih Yang sudah Menonton video ini Silahkan di share Ke teman-teman Yang lain Bila video ini Membantu Support kami juga Dengan cara Subscribe Like Juga Comment ya Bila ada kritik dan saran Ataupun pertanyaan Untuk teman-teman Yang ingin gabung Grup Telegram Juga bisa Linknya ada Di kolom deskripsi Oke Sekian dulu Video kali ini Sampai jumpa Di next video ya Happy weekend Terima kasih